Kita menantikan berita Nusantara Terlihat lima orang pria berseragam loreng berdiri sambil menyanyikan lagu yang sepertinya mereka ciptakan sendiri Video tersebut diberi caption mengusir jenuh saat pendidikan secata infatering Ini cara kami bergembira Lima hari diunggah aksi lima calon tamtama ATN Angkatan Darat itu telah ditonton 62 ribu lebih dan 244 lebih komentar Di tengah hutan lima tempat kami di tempat Infatering selalu siap-siap Di acara hari ini selalu siri berganti Infatering selalu berseri-seri Dengarlah sayur sayur Suara yang maju mama jama Jalurlah dari kampung menuju kata hati Gunawati pada ibu poti Terangkat senjatamu di tangan kenang Ikat pinggang penuh-penuh ranah tangan Ayo kita serbu Setiap lawan Sampai titik darah penghabisan Hancur lebur perintang kewadah hormat senjata Harus sempurna Sikapmu Begitu pula Kegiatan Harus terbukti Kalau tidak Jungkir setengah mati Benda pati muda Mudah dari sini Infatering mengudara Kami di sini Aku berpijak di bukit ini Dusun ke waktu jadi kasih bersama Kita bersama Berkumpul bersama Di sini kita meraih cita-cita Infatering di atas Di udara Aku tetap pegang senjata bersama Kita serbu Aku bersiksa-cita Menjadi Seorang Tadu Berdiri Jika kagak berkasa Cukunakan Tugas yang mulia Kita menantikan Berita Nusantara Hujan yang disertai badai Serta hujan es Kembali terjadi di kota Bandung, Jawa Barat Akibat kejadian ini Sejumlah pohon tumbang Dan menimpa kendaraan Yang sedang parkir Inilah suasana hujan besar Yang disertai badai Selain hujan yang disertai badai Kota Bandung sempat diguyur hujan es Badai sendiri terjadi di kompleks perumahan Singgasana Pradana Regency Yang terletak di kawasan Cibaduyut Kota Bandung Sementara itu Akibat hujan yang disertai badai Sejumlah baliho dan pohon tumbang Menimpa kendaraan yang sedang diparkir Fenomena hujan es Kembali melanda Bandung dan sekitarnya Dan berikut penjelasan Badan meteorologi dan klimatologi geofisika BMKG Berdasarkan keterangan BMKG Indonesia tengah memasuki Masa rawan badai tropis Fenomena hujan es merupakan Salah satu indikasinya Kejadian hujan es disertai kilat atau petir Dan angin kencang berdurasi singkat Lebih banyak terjadi pada masa transisi Baik dari musim kemarau ke musim hujan Atau sebaliknya Indikasi akan terjadinya hujan es Di antaranya Satu hari sebelumnya Udara pada malam hingga pagi terasa panas Udara panas disebabkan radiasi matahari Mulai pukul 10 Tumbuh awan kulumus Dan berikutnya awan kulumus Maksud kami kumulus Ini berubah menjadi Warnanya menjadi abu-abu atau hitam Kita awali informasi yang pertama Dalam beberapa hari terakhir Hujan deras disertai dengan angin kencang Bahkan hujan es melanda sejumlah wilayah Di Jawa Barat Di Bandung hari ini kembali dilanda hujan es Yang disertai angin yang mengakibatkan Sejumlah fasilitas umum rusak Sementara sehari sebelumnya Di Depok Jawa Barat juga mengalami hujan deras Disertai angin kencang Bahkan menyebabkan satu orang tewas Tertimpa pohon tumbang Hujan deras disertai angin kencang Serta hujan es kembali terjadi Di kota Bandung sore tadi Akibat kejadian ini Sejumlah pohon tumbang Dan menimpa generan yang sedang diparkir Inilah suasana hujan besar Yang disertai badai di kota Bandung Selain hujan yang disertai badai Kota Bandung sempat diguyur hujan es Badai sendiri terjadi di kompleks Sehingga sana perdana regensi Yang terletak di kawasan Cibaduyut Kota Bandung Akibat hujan yang disertai badai Sejumlah baliho dan pohon tumbang Dan menimpa kendaraan yang sedang diparkir Sementara di Depok Jawa Barat pada selasa sore Juga dilanda hujan deras Dan angin kencang Dua unit mobil tertimpa pohon besar Di jalan raya Lenteng Agung Di dekat kampus Universitas Indonesia Depok Hujan ras disertai yang ini kencang Menyebabkan sejumlah pohon tumbang Termasuk menimpa dua mobil Yang sedang melintas Dua penumpang yang berada di dalam Mobil ini pun menjadi korban Satu penumpang bernama Muhammad Rizki Tewas di lokasi kejadian Fenomena hujan es yang kembali Melanda Bandung dan sekitarnya Menurut BMKG bukan kejadian yang pertama kalinya Hujan es pernah menggoyur Bandung Bulan April lalu Berdasarkan ketangan BMKG Fenomena hujan es merupakan Fenomena cuaca alamnya Yang biasa terjadi Kejadian hujan es disertai Kilat atau petir dan angin kencang Berdurasi singkat Lebih banyak terjadi Pada masa transisi Baik dari musim kemarau Ke musim hujan Ataupun sebaliknya Musi terhadap pertumbuhan awan-awan Awan-awan konfektif Yaitu awan-awan CB Atau awan CU Yang menyebabkan terjadinya cukup Untuk mendapatkan hujan Yang sangat lebat Dan kadang disertai Dengan hujan es Dan petir dan angin Kencang seperti itu Kemudian suhu yang disana Ketinggiannya juga Minus dari 60 derajat sesu Sehingga pertumbuhan Dari hujan itu Sampai ke bawah itu Butiran awannya Masih dalam bentuk es Ini kita harus waspada Karena di cuaca-cuaca ekstrim Sering terjadi pada masa peralihan Yaitu masa transisi Dari musim hujan Ke musim kemarau Atau sebaliknya Dari musim kemarau Ke musim hujan Pada saat ini Memang beberapa daerah Di Jawa Barat Memang sudah mulai Ada yang sudah mulai Musim hujan Eh musim kemarau Maaf Dan memang ada Masa peralihan Yaitu sering terjadi Cuaca ekstrim Seperti yang terjadi Beberapa hari yang lalu Di Bandung Indikasi terjadinya hujan es Di antaranya Satu hari sebelumnya Udara pada malam Hingga pagi Terasa panas Udara panas Disebabkan Radiasi matahari Mulai pukul 10 siang Tumbulah awan komulus Berikutnya Awan komulus berubah Warna menjadi Abu-abu atau hitam Kondisi ini Berpotensi terjadi Hujan deras Disertai hujan es Tim Liputan Neto TV Kita menantikan Berita Nusantara Warga di Kecamatan Pasir Kabupaten Bandung Hancur Terserat oleh Banjir Bandang Hujan deras Yang turun Di wilayah tersebut Sejak Rabu Siang Mengakibatkan Sungai Ciwidei Meluap Beruntung Tidak ada korban jiwa Dalam bencana tersebut Ini adalah Video amatir Dari warga Yang berada Di Kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung Dalam video tersebut Terlihat derasnya Aliran sungai Ciwidei Yang meluap Ke rumah warga Sedikitnya Terdapat Lima rumah warga Yang hancur Akibat terserat Oleh derasnya Aliran sungai Yang meluap Hingga ke pemukiman Meski tidak ada Korban jiwa Data dari Pihak Kepolisian Posek Pasir Jambu Akibat musibat tersebut Warga yang terdampak Bencana banjir Bandang Mengalami kerugian Hingga ratusan juta rupiah Hingga saat ini Tim Sar Gabungan Dan pihak Kepolisian Masih berada di lokasi Untuk melakukan Pemeriksaan Warga pun Diharapkan Terselah waspada Karena intensitas hujan Di wilayah Kabupaten Bandung Masih cukup tinggi Tadi di kota Bandung Jawa Barat Mengakibatkan rusaknya Sejumlah mobil Hujan es juga Membuat tiang Bangunan amruk Dan menutup Badan jalan Hujan disertai angin kencang Di kota Bandung Jawa Barat Terjadi sekitar Pukul 2 siang Selain hujan Yang disertai badai Kota Bandung Sempat diguyur Hujan es Badai sendiri Terjadi di kompleks Singgah Sanas Perdana Regensi Yang terletak Di kawasan Cibaduyut Kota Bandung Hujan juga Mengakibatkan Beberapa wilayah Tergenang Dan pohon Tumbang Akibat Kencangnya Angin Tiang bangunan Lapangan golf Juga rubuh Hingga menimpa Tiang listrik Tegangan tinggi Beberapa mobil Juga mengalami Rusak parah Akibat tertimpa Atap sekolah Yang terbang Tertiup Angin kencang Dalam teras Disertai angin kencang Bahkan hujan es Melanda sejumlah Wilayah di Jawa Barat Di kota Bandung Hari ini kembali Dilanda hujan es Yang disertai angin Yang mengakibatkan Sejumlah fasilitas umum Rusak Sementara sehari sebelumnya Di Depok Jawa Barat Juga mengalami hujan ras Disertai angin kencang Bahkan menyebabkan Satu orang pewas Tertimpa pohon tumbang Hujan ras disertai Angin kencang Serta hujan es Kembali terjadi Di kota Bandung Sore tadi Akibat kejadian ini Sejumlah pohon tumbang Dan menimpa generan Yang sedang diparkir Inilah suasana hujan besar Yang disertai badai Di kota Bandung Selain hujan Yang disertai badai Kota Bandung Sempat diguyur Hujan es Badai sendiri terjadi Di kompleks Singgasana Perdana Regensi Yang terletak Di kawasan Cibaduyut Kota Bandung Anggipat hujan Yang disertai badai Sejumlah balihu Dan pohon tumbang Dan menimpa Kedaraan yang sedang Diparkir Sementara di Depok Jawa Barat Pada selasa sore Juga dilanda Hujan deras Dan angin kencang Dua unit mobil Tertimpa pohon besar Di jalan Rai Lenteng Agung Di dekat kampus Universitas Indonesia Depok Hujan deras Di setayangan kencang Menyebabkan Sejumlah pohon tubang Termasuk menimpa Dua mobil Yang sedang melintas Dua penumpang Yang berada di dalam Mobil ini pun Menjadi korban Satu penumpang Bernama Muhammad Rizky Tewas Di lokasi kejadian Fenomena hujan es Yang kembali melanda Bandung dan sekitarnya Menurut BMKG Bukan kejadian Yang pertama kalinya Hujan es Pernah menggoyur Bandung Bulan April lalu Berdasarkan ketangan BMKG Fenomena hujan es Merupakan Fenomena cuaca alamiah Yang biasa terjadi Kejadian hujan es Disertai kilat Atau petir Dan angin kencang Berdurasi singkat Lebih banyak terjadi Pada masa transisi Baik dari musim kemarau Kemusim hujan Ataupun sebaliknya Busi terhadap Pertumbuhan awan-awan Awan-awan konfliktif Yaitu awan-awan CB Atau awan CU Yang menyebabkan Terjadinya cukup Untuk mendapatkan Hujan yang Sangat Lebat Dan Kadang disertai dengan Hujan es Dan Petir Dan angin Kencang Seperti itu Kemudian Suhu yang disana Ketinggiannya juga Minus dari 60 derajat Sehingga Pertumbuhan Dari hujan itu Sampai ke bawah itu Butiran awannya Masih dalam Bentuk es Ini kita harus Waspada Karena Di Cuasa-cuasa ekstrim Sering terjadi Pada masa Peralian Yaitu Masa transisi Dari musim Hujan Ke musim kemarau Atau sebaliknya Dari musim kemarau Ke musim hujan Pada saat ini Memang Beberapa daerah Di Jawa Barat Memang Sudah mulai Ada yang sudah mulai Musim kemarau Maaf Dan memang Ada masa peralihan Yaitu sering terjadi Cuasa ekstrim Seperti yang terjadi Beberapa Hari yang lalu Di Banu Indikasi terjadinya Hujan es Di antaranya Satu hari sebelumnya Udara pada malam Hingga pagi Terasa panas Udara panas Disebabkan Radiasi matahari Mulai pukul 10 siang Tumbulah awan Kumulus Berikutnya Awan Kumulus Berubah warna Menjadi abu-abu Atau hitam Kondisi ini Berpotensi terjadi Hujan deras Disertai Hujan es Tim Liputan Metro TV Satu orang tewas Setelah tertimpa Pohon tumbang Di desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabungi Jawa Barat Dari hasil Rapat terbatas Presiden Joko Widodo Terkait dengan Rencana proyek-proyek Strategis nasional Kami saat ini Sudah bergabung Bersama rekan Rosaline Asmarantika Langsung dari Istana Negara Jakarta Rosaline bagaimana Hasil rapat presiden Hari ini Khususnya Mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung Ya Zakya ini Rapat terbatas Mengenai proyek Strategis nasional Dan prioritas Untuk dua Provinsi Yaitu Jawa Barat Dan juga Sulawesi Selatan Ini sudah selesai Secara garis besar Tadi presiden Mengimbau Agar masing-masing Kepala daerah Ini proaktif Untuk menjalin komunikasi Dengan pemerintah pusat Utamanya Dalam pembangunan Proyek-proyek Infrastruktur Strategis Ataupun juga Program prioritas Nasional Nah untuk kereta cepat Sendiri Ini tadi Kami mendapatkan informasi Dari Gubernur Jawa Barat Bahwa Segala Urusan Ataupun juga Perizinan Mulai dari Tingkat Pemerintah pusat Kemudian juga dari Pemda Atau Pemprov Jawa Barat Ini sudah selesai Namun masih terkendala Di Tingkat Kabupaten Kabupaten Jadi nanti Nanti masih akan Dielaborasi lagi Oleh pemerintah Daerah Namun ini kesimpulan Dari dua Rapat terbatas Proyek strategis Nasional dan Prioritas Dari Jawa Barat Dan juga Sulawesi Selatan Presiden Joko Yudodo Menekankan Agar Para kepala daerah Ini berfokus Pada sumber daya Unggulannya Masing-masing Seperti Misalnya Ini Jawa Barat Sebagai daerah Penyangga Provinsi DKI Jakarta Ini mempunyai Posisi strategis Dan mempunyai Keterikatan ekonomi Yang cukup Erat Begitu Dengan Provinsi DKI Jakarta Sebagai penyedia Bahan baku Dan juga Tenaga kerja Sehingga Dari itu Jawa Barat ini Harus Mengutamakan Industri Pengelolaan Dan juga Industri jasa Serta Manajemen Sumber daya Manusianya Kemudian Kalau di Sulawesi Selatan Ini Sulawesi Selatan Diproyeksikan Sebagai daerah Lokomotif Penggerak Di Provinsi Atau di Wilayah Indonesia Timur Dan diutamakan Sektor pertanian Serta perikanan Ini Akan lebih Dimajukan lagi Di Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Pembangunan Infrastruktur Berupa Pelabuhan Zakia Rosaline Apa yang Menjadi Arahan Spesifik Presiden Dalam Ratas ini Ya Zakia Ini tadi Ada beberapa Hal yang Dikritisi oleh Presiden Joko Idodo Utamanya Ini untuk Provinsi Jawa Barat Dimana Provinsi Jawa Barat Tadi Sempat Diapresiasi Peningkatan Atau pertumbuhan Ekonomi Yang terjadi Di Provinsi Jawa Barat Namun Seperti yang Saya Sempat Ucapkan Tadi Bahwa Provinsi Jawa Barat Ini sebagai Provinsi Penyangga DKI Jakarta Penyedia Bahan baku Dan juga Tenaga kerja Ini Sayangnya Tingkat Pengangguran Terbukanya Di tahun 2016 Ini Meningkat Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Atau Tahun 2015 Jadi Presiden Jokowi Dodo Tadi Mengisyaratkan Agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ini Lebih Mengatur Lagi Atau Lebih Memperhatikan Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Berikut Ini Adalah Tanggapan Dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan Terkait Dengan Kritik Dari Presiden Jokowi Dodo Meningkat Saya Bila Begini Jadi Di Jawa Barat Selalu Fruktuatif Situasinya Karena Jawa Barat Itu Daerah Yang Diburuh Oleh Berbagai Orang Biasanya Kalau Selesai Ujian Nasional Biasanya Meningkat Pengengguran Terbuka Saya Bila Bila Apa Sebabnya Sebab Pada Saat Para Pelajar Sebagai Pelajar Dia Adalah Angkatan Kerja Bukan Pencari Kerja Tetapi Pada Saat Mereka Sudah Lulus SMK Ini Menjadi Angkatan Kerja Pencari Kerja Sudah Dicatat Sebagai Pengangguran Kalau Belum Punya Pekerjaan Gitu Kan Ini Seringkali Meningkat Karena Tidak Serta Merta Lulus Sekolah Langsung Dapat Pekerjaan Apalagi Pekerjaan Jawa Barat Pada Berebut Demikian Zakyat Kembali Ke Anda Baik Terima Kasih Atas Informasi Anda Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta Bank